Kita ke informasi berikutnya Kejaksaan Negeri Skadau memanggil tiga orang sebagai saksi terkait dugaan korupsi dan ahibah KONI Kabupaten Skadau tahun 2016-2018. Pemeriksaan tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Skadau pada tanggal 18 November 2022 lalu. Tiga orang yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Skadau meliputi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Skadau, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra tahun 2018 Kabupaten Skadau dan Bendahara Pengeluaran BPKAD. Ketiganya dipanggil sehubungan dengan penyelidikan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dan ahibah daerah oleh KONI Kabupaten Skadau tahun 2016 sampai tahun 2018. Pemanggilan ketiga saksi itu tertuang dalam surat nomor B-103 garis miring O.1.20.4 garis miring FD.1 garis miring 11 garis miring 2022 tertanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Jaksa Muda Irawan Soehendra. Pemanggilan ketiga saksi itu guna meminta keterangan data-data dan dokumen. Terkait hal tersebut anggota DPRD Kabupaten Skadau Liri Muri meminta pendegak hukum agar sungguh-sungguh dalam menangani kasus tersebut, terlebih menyangkut dana ahibah KONI. Kita sebagai anggota DPRD yang merupakan ada fungsi pengawasan, kita mendorong dengan sangat kepada para pendegak hukum, baik Jaksan maupun Polisian, supaya sungguh-sungguh melakukan langkah hukum yang tepat sasaran, dan ketika itu memang apalagi ini terkait dengan penggunaan KONI, kalau tidak salah dana KONI tahun 2016-2018, ya saya pikir silakan mereka melakukan tugas tersebut sebagai pendegak hukum, tetapi jangan tidak melakukan langkah koordinasi. Sementara itu mantan KONI Kabupaten Skadau, Rusmin Nuryadin, dikonfirmasi terkait kasus ini belum memberikan keterangan. Dari Kabupaten Skadau, Tim Liputan, Ruai TV Mewartakan.